Halo, selamat datang ke Hydrofarm TV. Ini hari kita bicarakan apa sih yang namanya madu mentah, yaitu rohani, sama madu yang biasa kita jual, biasa di toko-toko atau di supermarket-supermarket. Perbedaan antara madu rohani sama honey biasa. Ini kali kita bicarakan, kalau yang namanya rohani, madu mentah adalah madu yang langsung dipanen, langsung masuk di botol, tanpa diprosesing, tanpa pemanasan, tanpa filter, tanpa prosesing apapun, langsung masuk ke botol. Sample-nya, kalau langsung masuk ke botol, resikonya, yaitu kemungkinan nanti di atasnya itu ada teyengan-teyengan bisa kayak busa-busa, ada kayak jorok-jorok sedikit lah gitu. Karena ini madu yang tanpa diapa-apain masih murni. Berarti tidak kena panas, tidak kena pasteurization, yaitu di dalamnya madu punya hasiatnya itu masih ada yang namanya enzim, enzim yang hidup, enzim yang belum diproses kena panas meninggal, masih hidup dan dia punya nutrisi masih 100% murni. Nah seperti kita ketahui, madu itu adalah kalau di jaman dulu dipakai untuk sebagai, apa namanya, untuk antibiotik, untuk orang luka, untuk kecantikan, untuk kesehatan. Nah kalau itu madu, ibaratnya ini hari kita pakai madu yang bukan rohani, yang mentah, yang sudah diproses kalau kita pakai, itu sudah tidak ada hasiatnya. Dan gunanya beda. Kalau honey yang sudah diproses adalah honey karena mau dipajang di toko atau ditaruh di toko supaya bentuknya cantik, bagus, diprosesnya gimana? Diproses melalui proses panas, diangetin, dipanasin untuk matiin bakteri-bakterianya. Kedua, dipilter kotoran-kotorannya supaya dihilangkan, dan at the same time baru di packing, dibikin vakum packing atau packingnya dibikin supaya tidak ada bakteri bisa hidup lagi. Berarti, honey itu bisa awet sampai 3 tahun, 5 tahun, dipajang di toko, tidak ada perubahan. Cuman rasanya, dia punya enzimnya sudah tidak ada, rasanya beda, lebih tidak natural lagi, sudah diproses, dan enzimnya sudah mati, hasiatnya sudah tidak ada. Kita yang minum honey itu cuma sebagian tinggal 10% hasiatnya, 90% adalah madunya. Madu yang masuk kita makan, kalau honey yang biasa, yang sudah diproses, sudah dipasturisasi, itu menjadi madu masuk ke badan, kita makan itu honey, masuk ke badan kita, menjadi gula darah. Nah, kalau sekarang kita balik, raw honey, madu belum diproses, madu mentah, waktu masih hidup, enzimnya, enzim dan bakteri-bakteri mikroorganisem yang baiknya, atau probiotiknya masih hidup, kita makan kemasukan dalam perut kita, itu menjadi hasiat. Bisa malah baikin kencing manis. Hah? Pakai madu bisa baikin kencing manis? Gimana caranya? Nanti kita pelajarin session yang akan datang. Cuman intinya pegang dulu nih. Dengan madu yang manis, kita madu yang mentah, kita makan itu madu, malah bisa baikin kencing manis. Malah kedua, madu itu bukan nambah kencing manis, masih bisa kontrol kita punya kolesterol, kontrol kita punya darah tinggi. Ketiga, madu sebagai antibiotik, ibaratnya kalau kita di dalam perut kita, atau emah kita, atau ucus-ucus kita, banyak bakteri-bakteri yang jahat, madu itu bisa memperbaikin sistem-sistem kita. Nah, hasilnya banyak sekali. Karena dia ada royal jelly-nya, ada macem-macem di dalam madu itu, nutrisi value-nya tinggi. Makanya kalau orang bilang di zaman dulu, kalau orang sakit, ya madu obatnya. Kalau zaman Adam dan Hawa, zaman dulu coba. Mana ada dokter? Mana ada vitamin? Mana ada? Mana ada namanya suntikan? Nah, prinsipnya, kalau mereka sakit, ya makan obatnya madu. Nah, kalau mereka selain makan madu, daun-daun, air yang bersih, atau buah-buah sebagai obatnya. Jadi konsep natural itu, yang menjadi ini hari, madu itu orang zaman dulu, bilangnya adalah itu medicine of all kind. Obat untuk segala-galanya. Jadi sakit apapun, luka kebakar, luka kepotong, obat salepnya itu adalah madu. Jadi kalau kita bilang, wah kalau saya mau makan madu, makan madu yang sehat buat badan kita, yang mana? Harus kita cari madu yang namanya rohani. Madu mentah, belum diproses, belum dipanasin, atau pasteurisasi, belum difilter, itu madu yang hasilnya tinggi. Kita campur madu itu, untuk kita punya minuman, makanan, makan salad, dan lain-lainnya, itu hasilnya madunya sendiri, multivitamin, nutrisi value-nya, mikroorganisem, atau probiotik, atau enzim-enzim yang bagusnya itu, masuk ke badan kita itu, memperbaikin sistem kita di dalam perut, yang lima organ inti itu. Jadi kalau kita bilang, rohani itu lebih baik daripada, honey yang biasa dijual di supermarket, atau di toko-toko yang sudah diproses, yes, yes, itu garanti, 90% lebih baik. Nah, kalau yang di supermarket itu, 10% nilai value nutrisinya, 90% tidak ada nutrisi value-nya, udah almost hilang, karena sudah mati dia punya enzim, sudah mati dia punya bakteri, udah tidak berfungsi lagi, untuk masuk ke badan kita, malah yang kita minimum, malah jadi, manisnya tok. Nah, sekarang yang kita bicarakan topik, kenapa madu banyak rasanya? Madu itu seperti kayak kopi, kopi karena di tanah, tanemnya di tanah, tanahnya bermacam-macam mineral, bermacam-macam tanah, jadi kopi dari buatan tanah di sini, atau di daerah sini, rasanya berbeda. Kalau madu, itu seperti dia punya rasa, wanginya, hasiatnya, madu itu kan lebahnya makan bunganya, bunga-bunga punya flower, flower punya nektarnya. Nah, jadi, kalau madu itu ditanam, di daerah coffee area, plantation coffee, coffee punya plantation ya, nah, lebahnya, makanan bunga-bunga coffee. Nah, jadinya madunya itu, menjadi madu rasa coffee. Nah, kalau umpamanya madu dikasih, di daerah bunga-bunga yang campur-campur, wildflower, ya madunya rasanya juga aneh-aneh, ada wangi flower ini, wangi flower itu, nah, itu konsepnya, rohani yang digrow di wildflower. Makanya, kalau madu ada rasa lengkeng, ada rasa jambu, ada rasa kopi, ada rasa macam-macam, ya tergantung, itu lebahnya, di biarkan di daerah mana. Nah, kalau di daerahnya dia itu, banyak pohon lengkengnya, bunga lengkengnya, jadilah madu lengkeng. Kalau yang namanya, banyak bunga kopinya, jadilah bunga kopi. Cuman, jarang sekali madu bisa hidup di daerah kopi-kopi itu, karena kopi biasanya lebih gersang, lebih panas, madu takut panas. Dan begitu, makanya, bisa menjadikan madu rasa kopi, itu yang luar biasa. Cuman ingat, seringkali banyak orang yang jahat, madu dicampur, bukan madu manis biasa, dicampur sama yang jamuk lah, jadi madu pahit. Atau dicampur sama kopi punya ekstrak, jadi madu kopi. Nah, itu udah bukan natural lagi, itu bikinan, udah proses. Yang benar adalah rohani, madu yang dilepas di hutan terbuka, dan dia di kalangannya rohani itu, di spesialisasi, ditaruh dia punya lebahnya, di daerah kopi, atau bunga lavender, atau kaliandra. Nah, itu menjadinya rasa dan warna madunya berbeda-beda. Jadi yang kita rekomen selalu, carilah madu yang natural, rohani, yang tidak diproses, yang masih bagus, dengan rasa-rasa yang kita suka sendiri. Bisa rasa madu, beneran madu, rasa madu yang bener kayak gimana? Yaitu tergantung selera. But intinya, madu biasanya, itu di daerah lengkeng, daerah kembang ini, daerah bunga ini, nah itu madu-madu selera kita sendiri. Kasusnya kayak ini. Ini madu wild forest. Dia adalah tumbuhnya di forest, di hutan, hutan terbuka. Rasanya macam-macam, menjadi standarnya kita punya madu. Ada madu yang namanya stingless, yang ini, yang hitam. Stingless bee, stingless bee ini adalah madu yang tidak ada sengatnya, dan dia rasanya asam manis. Ya enak juga, beda-beda. Cuman khasiatnya juga beda. Antioxidannya juga beda. Nanti kita bicarakan lebih detail lagi, di sesi-sesi yang akan datang. But intinya, kita perkenalkan mengenai madu ini hari, kenapa mesti beli yang rohani, kenapa rohani, madu mentah, kenapa kita juga mesti tahu, madu kok bingung ada seribu macam rasa. Karena tergantung bunganya, yang disisap oleh lebahnya sendiri. Apabila Anda suka video ini, tolonglah kasih kami jempol. Kedua juga, tambahlah subscribe di channel ini. Ketiga, sebarinlah kepada teman-teman, yang mungkin perlu mengetahui, madu asli, madu rohani itu gimana, kasihlah sebarin, share kepada teman-teman. Sekaligus juga, masuklah kepada kita punya website, yaitu www.hydrofarm.co.id. Sama, kasihlah kami komen, di dalam channel ini juga. Supaya kami bisa sempurna, apa yang kelemahan, kelebihan, apa kekurangan kami punya program. Sekaligus juga, ini adalah salah satu dari part of the video. Kita masih ada berseri lagi, nanti ada tambahan mengenai detail lagi, detail lagi, detail lagi. Ayolah, join kita punya komunitas ini. Subscribe kami, kasihlah kami jempol yang banyak. Ya? See you. Thank you. Bye-bye. Sampai jumpa. Tum, 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 Terima kasih.